Hai ikan layur layur ayo sabar asak itu 20 enaknya ayam-ayam Rp1.000 ceker Rp5.000an Hai isi ya berkatnya ya Allah abis poho tepoho pisang padahal kadiem mangsa itu simpan di lebatlah yang iya ceker cekernya hijik ke 25-25-25-25-25-25 ya Hai kabar hijau-jauh ceker sabar ha jadi yuk-yuk kedua hijik hijik iya Halo Bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Pagi-pagi si Mang Ikan udah datang ke rumah aku ya bun Udah sekitar satu minggu ini dia itu gak datang-datang Dan tadi aku beli ikan japu Satu kilonya itu harganya 25.000 rupiah Kemudian aku beli ceker satu bungkus 5.000 rupiah Dan aku juga beli ikan bandeng untuk kucing harganya 5.000 rupiah Aku memang kalau beli ikan laut gak pernah yang aneh-aneh ya bun Kalau bukan cakalang atau tongkol ya ikan japu Karena dagingnya itu banyak dan durnya juga sedikit Dan rasanya juga manis-manis gitu ya bunda enak banget Nah kalau ikan yang aneh-aneh aku tuh kurang suka bun Soalnya kadang-kadang dagingnya itu bau anjir banget Bahkan kadang-kadang ada yang dagingnya itu lembek banget Kalau ikan tongkol atau japu dagingnya itu munal ya bunda ya Hari ini aku tuh gak mau terlalu sibuk di dapur Jadi aku mau masak yang simple-simple aja Ikan ini tuh mau aku bakar kemudian bikin sambal kecap Udah deh kayak gitu aja udah cukup ya bun Ikan ini untuk menu makan siang Nah kalau misalkan masih ada bisa dimakan untuk malam Kalau misalkan udah habis ya nanti malam gampang lah bunda ya Tinggal goreng tahu atau goreng ayam apapun jadi yang penting kenyang Aku itu di rumah kalau makan gak pernah yang aneh-aneh Gak pernah yang mewah-mewah cukup sederhana-sederhana aja Pokoknya mah yang penting enak dan kenyang di perut Pernah juga ada yang nanya tuh bunda itu kalau masak cuman untuk makan siang Atau sekalian untuk makan malam Kalau aku sih tergantung ya bagaimana jenis sayurnya dan juga bagaimana stok sayurnya Kalau misalkan malam-malam masih ada ya pasti aku makan lagi Tapi biasanya yang makan itu aku sama pak suami Lagian sayang ya bun kalau dibuang mubasir nanti sayurnya itu bisa nangis Tapi tergantung juga dari jenis sayurnya Kalau misalkan seperti sayur bayam itu memang kalau gak habis langsung dibuang ya bun Tapi kalau memang sayur-sayur yang masih tahan lama Apalagi kalau semakin diangetin semakin enak Seperti sayur gandul alias pepaya muda Atau juga sayur apa itu namanya? Eh budeg nangka maksudnya Nah itu pasti aku makan lagi ya bunda Apalagi sayur seperti itu Makin diangetin makin enak rasanya Nah alhamdulillah ini aku sudah selesai ya bunda ya Nah kemudian langsung saja aku bersihin wastafelnya Aku lap-lap supaya bersih Nah sebenarnya tadi itu aku juga sudah ngerebus ikan untuk kucing ya bun Cuman memang gak aku record Karena kucingnya itu sudah ngeong-ngeong terus Daripada kucingnya itu melintir-melintir terus di kaki aku Yaudah deh aku rebus dulu ikannya sebelum aku bikin konten Oke bun kita lanjut ke masak-masaknya ya Ini aku lagi rebus ceker Ini tuh untuk makan dede prana Jadi mau aku stop gitu Nah di kompor yang sebelahnya aku itu mau bakar ikan Bukan bakar ikan sih Lebih tepatnya panggang ikan Nah kemudian supaya gercep ya bunda Ini aku siapkan coet ya Kemudian bawang merah sama cabai Mau aku ulek-ulek untuk campuran sambal kecapnya Maaf ya bun aku itu ngomongnya gak terlalu lancar Soalnya ya Allah ini aku pilak banget Jadi agak-agak ngep-ngepan gitu bunda Napasnya susah banget Kalo dikasih cuaca seperti ini yaudah aku KO Jadi kalo malem itu aku suka sesak napas Kemudian pagi-paginya atau subuh-subuhnya suka bersin-bersin Ya ampun pokoknya ribu banget bun Jadi sesak napasnya aku Kemudian bersin-bersinnya aku Itu tuh semua karena alergi dingin gitu ya bun Soalnya aku juga udah pernah rongsen Dan alhamdulillah hasilnya itu bersih Gak ada apa-apa Jadi ini tuh murni karena memang alergi gitu ya bunda Tadi sambal kecapnya cukup Aku bikin seperti itu ya bunda Itu tuh rasanya udah enak banget Tapi menurut aku sih Nah kemudian lanjut Ini aku balik-balik ikannya Jangan sampe gosong Oke lanjut ya bunda Ini aku lagi ngerisin bawang Untuk bikin sopnya dede prana Simple aja ya bun Bawang merah bawang putih Nah kemudian aku tumis-tumis Sampai mateng Ini kompornya aku pake dulu ya bunda Jadi ikannya itu aku singkirkan dulu Dan ngomong-ngomong Ini tuh cekernya tadi Airnya udah aku ganti ya bunda Pake air yang baru Soalnya tadi rebusan air yang pertama itu Butek banget Agak ngeri juga ya Dan alhamdulillah Masakanku hari ini Yang sangat-sangat sederhana Udah mateng Selamat makan Nah setelah ini aku mau otw dulu Untuk pergi ke acara ulang tahun ya bunda Ini tuh acara ulang tahun temennya dede prana Sampai usahkan Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Dan bahagia Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi